PEMDA Lampung Timur Petugas dari Kecamatan Labuhan Maringgai melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat ibadah dan di ruang publik. Sekretaris Kecamatan Labuhan Maringgai Agustinus mengatakan saat sidak masih ditemukan warga setempat yang mengandalkan resepsi pernikahan. Untuk itu petugas langsung menyampaikan imbawan agar warga menjaga jarak duduk minimal 1 meter dan melakukan pengecekan suhu badan kepada semua orang yang ada di lokasi resepsi. Selain itu petugas juga meminta pihak yang mengadakan resepsi itu agar tidak menghadirkan hiburan yang bisa mendatangkan banyak warga lainnya. Kami melakukan penyemprotan di 4 titik ya diantaranya di Masjid Malikas, Baitur Rahman, Bukudiyah, dan Baitur Ritwan. Dan untuk pengganti desinfektannya kita menggunakan Baiklin dan Wipo. Ya kami lakukan di tempat-tempat festa ya hajatan pernikahan. Kemarin ada dua yang kita bubarkan yaitu di Marhide dan di Srimnosari. Dari Lampung Timur, Agus Susanto, Kupas TV melaporkan.